Intro Sejumlah kader PDI Perjuangan menggelar konsolidasi selesai Mahkamah Konstitusi atau MK menolak Gugatan Ganjar Pranowo Mahfud MD pada Senin 22 April 2024 lalu. Berdasarkan hasil konsolidasi, PDIP mengambil langkah tegas menyikapi hasil putusan tersebut. Sekjen PDIP Hasto Kristianto pun membeberkan beberapa poin penting yang menjadi perhatian. Hasto mengatakan bahwa para hakim MK tidak membuka peluang kepada keadilan yang hakiki. Sehingga Indonesia dinilai masuk dalam kegelapan demokrasi karena dianggap menyalahgunakan kekuasaan. Lebih lanjut, ia juga menyampaikan terima kasih kepada hakim MK yang telah menyampaikan keberanian. Sebab ini adalah kali pertama dalam sejarah ada tiga hakim MK yang menyampaikan dissenting opinion atau perbedaan pendapat dalam sengketa Pilpres. Selain itu, PDIP juga menilai bahwa legitimasi kepemimpinan nasional ke depan akan menghadapi persoalan serius, terlebih bagi perekonomian global. Sebagaimana diketahui, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2024. Meski demikian, ada tiga hakim MK yang menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion. Ada pun ketiga hakim itu adalah Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsi, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat. Selain itu, Hakim MK juga menolak permohonan perkara PHPU yang dimohonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut satu Anis Rashid Baswedan dan Abdul Muhaymin Iskandar. Calon wakil presiden nomor urut satu sekaligus ketua umum PKB Muhaymin Iskandar atau Caimin buka suara terkait nasib koalisi perubahan setelah pengumuman putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Diketahui, MK resmi memutuskan untuk menolak gugatan sengketa pilpres dari Anis Baswedan dan Muhaymin Iskandar atau Amin pada Senin 22 April 2024. Seusai ditolaknya gugatan sengketa pilpres tersebut, Caimin pun mengakui kekalahannya dalam kontestasi pilpres 2024. Serta mengakui kemenangan Paslo nomor urut dua, Prabowo Subianto, dan Gibran Rakabuming Raka. Terkait koalisi perubahan yang mengusungnya di pilpres 2024 lalu, Caimin menyebut secara target, tujuan, dan fungsi koalisi perubahan kini sudah selesai. Atas dukungan koalisi perubahan selama ini, Caimin pun mengungkapkan rasa terima kasihnya, terutama pada Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Bagi Caimin, baik PKB, Nasdem, maupun PKS, ketiganya telah bekerja secara optimal untuk berusaha memenangkan pilpres 2024. Selanjutnya, Caimin menyebut PKB akan terbuka untuk membangun kerjasama politik pada kontestasi elektoral berikutnya. Caimin mengaku belum berkomunikasi lagi dengan Nasdem dan PKS terkait pembubaran koalisi perubahan secara resmi. Diketahui MK telah memutuskan untuk menolak gugatan yang diajukan oleh Kubu Anies Mohaimin maupun Genjar Mahfud dalam sengketa pilpres 2024. Maka Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tetap dinyatakan sebagai pemenang pilpres, seperti penghitungan suara sah yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Pasukan Hezbollah dari Lebanon kembali menyerang posisi Zionis pada Senin 22 April 2024. Dalam operasinya, Hezbollah meluncurkan sebanyak 35 roket Gret ke pangkalan Ein Zetim Israel di dekat Safad. Akibat serangan tersebut, utara Palestina yang diduduki meledak berkali-kali. Delasi dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hezbollah dari Lebanon. Menurut Hezbollah, pasukannya menyerang markas Brigade Infanteri ketiga di pangkalan Ein Zetim Israel, yang mana pangkalan tersebut berada di wilayah Safad di utara Palestina yang diduduki. Hezbollah mengklaim 35 roket Gret yang diluncurkan tepat sasarat dan membuat wilayah tersebut meledak berkali-kali. Dalam pernyataannya, Hezbollah mengaku bahwa serangan tersebut sebagai respon terhadap serangan Israel di desa-desa dan rumah warga sipil Lebanon Selatan. Di sisi lain, jurubicara pasukan pendudukan Israel pun telah mengonfirmasi serangan tersebut. Menurutnya, sebanyak 35 proyektil dari Lebanon telah terdeteksi di Ein Zetim. Namun, ia tidak merinci total kerugian dan korban jiwa dalam serangan tersebut. Sejumlah sopir dan kernet bus di Terminal Purboyo, Kota Madiun, Jawa Timur tiba-tiba menghentikan aktivitas kerjanya di pagi hari pada selasa 23 April 2024. Mereka melihat sesosok jasad pria tua terbujur kaku di atas becak. Sontak saja masyarakat sekitar langsung melaporkan kejadian tersebut. Setibanya di lokasi, tim Inavis Polres Madiun Kota bersama SPKT Polsek setempat langsung melakukan olah TKP dan mengidentifikasi jenazah. Beberapa petugas mengatur arus lalu lintas supaya tidak terjadi kepadatan. Dari informasi yang didapat, diketahui identitas korban bernama Subono, 67 tahun, warga Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Polisi juga menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp182.000, KTP, dan SIM. Saksi Mata Surya mengatakan sebelumnya korban mengantar beberapa penumpang yang akan pergi keluar kota dengan mengendarai bus sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Setelah antar penumpang, korban langsung duduk di atas becaknya. Beberapa jam kemudian ada seorang tukang jamu yang merasa curiga karena korban menunjukkan tanda-tanda tidak biasa. Sang tukang jamu memanggil korban, namun tidak ada balasan. Ketika kondisinya diperiksa, tubuh korban ternyata sudah dingin. Pihak kepolisian pun telah menghubungi keluarga korban untuk dimintai keterangan. Kemudian jenazah langsung dibawa ke rumah duka atas permintaan keluarga. Pihak keluarga sekaligus menerima bahwa korban wafat atas sakit yang dideritanya. Dalam tribunus berikut kita siwak bersama keterangan dari saksi mata surya. Pihak terakhir menghubungi keluarga ekor dan pria atas becaknya. Pihak keluarga sekaligus menerima bahwa India awap mereka tidak tinggi die project di atas becaknya. Iya, ada di pecah. Kalau sebelumnya ada beliwannya? Gak ada, gak ada. Berarti sebelumnya masih teranggungin pasti? Iya, tapi ada pengumpang. Oh, bisa ada pengumpang ya. Kalau namanya sih apa? Pak Guonur. Pak Guonur. Pak Guonur. Pak Guonur. Iglong. Gak ada. Iglong ya. Kalau ini tadi sudah dievakuasi? Iya. Tadi yang laporan sih? Tadi Pak Guonur. Tidak ada. 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 Aibdaka, oknum anggota Polsek Sawahan Surabaya yang mencabuli anak tirinya resmi berstatus tersangka dan segera menjalani sidang kode etik. Pria 53 tahun itu tega merudah paksa sang anak tiri selama 4 tahun sejak korban duduk di bangku SD hingga SMP. Hal tersebut disampaikan oleh Kabit Humas Polda Jatim Kombes Dirmanto pada Senin 22 April 2024. Dirmanto menegaskan Aibdaka ditahan di ruang tahanan Mapol Res Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sejak kasus pertama kali dilaporkan pada Rabu 3 April lalu. Setelah dilakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan dengan memeriksa korban, saksi termasuk olah TKP, Aibdaka resmi berstatus tersangka pada Minggu 21 April. Kemudian Oknum Aibdaka dicatwalkan untuk menjalani sidang kode etik Polri dalam waktu dekat. Sidang internal tersebut akan menentukan kelayakan Oknum Aibdaka menyandang status sebagai anggota Polri dengan menimbang perbuatan hukumnya. Tim Propam Polda Jatim dan Propam Polrestabur Surabaya juga sudah bekerja untuk memeriksa terkait kode etik dan saat ini sedang berjalan. Saat disinggung mengenai potensi Oknum Aibdaka akan dipecat atau diberhentikan tidak dengan hormat, Dirmanto menyebut kewenangan itu berada pada Majelis Hakim Persidangan Etik Internal Polri. Diberitakan sebelumnya seorang pelajar perempuan kelas 3 SMP berinisial AAS 15 tahun menjadi korban kekerasan seksual dari ayah tirinya yang berprofesi sebagai anggota polisi di Surabaya berinisial Aibdaka. Korban mengalami perbuatan tersebut selama 4 tahun. Sejak tahun 2020 saat ia masih duduk di bangku kelas 6 SD hingga kelas 3 SMP tahun 2024. Dalam tribunals berikut kita simak bersama keterangan dari Kabit Humas Polda Jatim, Kombes Dirmanto. Asus dugaan asusila yang dilakukan oleh salah satu Oknum anggota yang berdinas di salah satu polsek wilayah Polrestabur Surabaya. Bapak Kapolda Jawa Timur, Irjen Paul Dr. Imam Sugianto MSI sudah memerintahkan jajaran untuk melakukan tindakan tegas terhadap anggota yang melakukan pelanggaran tersebut. Yang pertama tentunya kami sampaikan bahwa yang bersangkutan sekarang sudah dilakukan penahanan di rutan Polrest Tanjung Perak. Yang selanjutnya terus akan dilakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Kemudian yang kedua juga perlu kami sampaikan bahwa saat ini juga karena yang bersangkutan merupakan anggota salah satu polsek di Polrestabur Surabaya, tim ProPAM Polda Jawa Timur dan Polrestabur Surabaya juga sudah bekerja untuk memeriksa terkait dengan kode etik saat ini sedang berjalan. Sekarang kan masih dalam pemeriksaan, nanti kita tunggu saja bagaimana hasilnya. Setelah ini artinya statusnya tersangka? Sudah dinyatakan tersangka. Korbannya ini siapa? Korbannya adalah anak yang ikut, anak tiri yang ikut daripada yang bersangkutan. Setelah lantas Polrest Bangkalan mempertemukan kembali satu unit sepeda motor Yamaha NMAX setelah selama 6 tahun terpisah dengan pemiliknya Adriano Wibowo, warga Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur pada Senin 22 April 2024. Motor tersebut raib di sebuah rumah kos di Jalan Dinoyo, Kelurahan, Lowakwaru, Kota Malang pada Desember 2018 silam. Setibanya di Polrest Bangkalan, Andrian masih tampak tidak percaya motor Yamaha NMAX yang dulu dibelinya secara tunai seharga Rp30 juta kini berada di depannya. Kapolres Bangkalan, AKBP Febri Ismanjaya menjelaskan, motor berwarna putih itu awalnya terjaring operasi cipta kondisi di bulan suci Ramadan yang digelar personel Satelantas Polres Bangkalan. Di depan Simpang 3 Jalan Trunojoyo, Kelurahan Pejagan pada 20 Maret lalu sekitar pukul 00.30 dini hari waktu Indonesia Barat. Kasat Lantas Polres Bangkalan, AKP Grandika Indrawaspada bersama personelnya kala itu menghentikan laju Yamaha NMAX dengan nopol M5216PV yang dikendarai oleh seorang pria tanpa identitas. Pria tersebut tidak bisa menunjukkan dokumen kendaraan dan diminta pulang untuk mengambilnya. Namun sampai saat ini, pria itu belum juga datang kembali ke Polres Bangkalan untuk mengantar surat kendaraan. Setelah seminggu tidak kunjung ada konfirmasi, KBO Satelantas Polres Bangkalan, Ibdanur Cahyo pada 29 Maret 2024 akhirnya melakukan penelusuran data kendaraan menggunakan aplikasi e-tilang. Terkuak fakta bahwa motor tersebut awalnya berwarna abu-abu, sedangkan motor yang diamankan berwarna putih. Fakta tersebut kemudian menuntun langkah Satelantas Polres Bangkalan melakukan rekam Electronic Registration Identification atau ERI pada 8 April untuk mendapatkan nomor rangka dan nomor mesin kendaraan. Dari situlah pihak kepolisian mendapatkan plat nomor polisi AG-2270RCL atas nama antrian Wibowo warga Kabupaten Tulung Agung. Setelah mendapatkan data kependudukan dan nomor telepon, pihaknya berkoordinasi dengan Polres Tamalang untuk menghubungi si pemilik agar mengambil motor di Polres Bangkalan. Ia menambahkan motor raib di area parkir rumah kos pada Desember 2018 silam itu terjadi saat adik dari pemilik Yamaha NMAX itu tertidur pulas. Kasus pencurian tersebut disadari pada pukul 3 lebih 30 dini hari waktu Indonesia Barat ketika korban baru terjaga dari tidurnya. Dan tribunus berikut kita simak bersama keterangan dari Kapolres Bangkalanang KBP Febri Yusman Jaya dan pemilik motor antrian Wibowo. Kita sudah kembalikan juga kepada pemiliknya. Motor ini kan sudah 6 tahun LP-nya di Malang dan ditemukan di Bangkalan. Pada saat teman-teman lelukas melaksanakan prasuk Asia. Itu tadi dari keterangan korban kurang tahun 2018 maka dikwila. Dan dari korban sendiri tidak menyangka akan menunjukkan kembali motor itu di Bangkalan. Sehingga tadi berdasarkan menyalakan beliau sangat-sangat dan hajat kok terlalu motornya masih bisa ditemukan setelah 6 tahun. Ditemukan waktu razia dan ya? Iya maka waktu razia. Buat puasa. Terima kasih pada Kapolres Bangkalan. Atas penyakitnya sepeda saya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.